Intro Seh Jamaluddin Al-Banjari Atau Tuan Guru Surgi Mopti Dilahirkan di Desa Dalam Pagar, Astambul Martapura pada tahun 1817 Putra pasangan Haji Abdul Hamid Kossasi Dan Haji Jeleha Intro Beliau adalah Buyut Seh Muhammad Arsad Al-Banjari Atau Datuk Kelampayan Sejak Masih Muda Beliau sudah menimba ilmu di Tanah Suci Mekah Al-Muqarama Intro Sekitar tahun 1894 Masihi Beliau kembali ke Banjarmasin Di masa-masa konfrontasi dengan Belanda Yang menjajah kita Intro Ketika Kembalinya ke Tanah Banjar Beliau dihadapkan dengan dua pilihan Apakah ikut melawan penjajah Bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari Atau memilih berdakwah Walaupun harus mengikuti aturan Belanda Intro Pada akhirnya beliau memutuskan Menjalankan dakwahnya setelah Belanda mengangkatnya sebagai mukti Walaupun demikian Beliau tidak pernah mengihati bangsanya Beliau berjuang melalui dakwah agamanya Intro Jabatan mukti adalah jabatan penting pada masa itu Setarap dengan menteri atau hakim Putusannya adalah menjalankan syariah hukum Islam Bagi warga Banjar Tidak hanya itu Beliau juga terkena sebagai ahli palakia Beliaulah yang memutuskan awal dan akhir Ramadan Berdasarkan penghitungan hilal yang beliau kuasai Bahkan urusan bertani di masa itu Kapan waktunya bercocok tanam yang baik Juga menjadi bidang yang dikuasai beliau Intro Sebagai ulama dan pendakwah Kekuatan ilmu beliau sudah mencapai titik tertinggi Dengan berbagai karomah Yang beliau miliki Intro Di hadapan murid-muridnya Beliau pernah mengatakan Bahwa di setiap ada air Pasti ada ikannya Ternyata Pengataan beliau ini terdengar petinggi Belanda Dan memanggilnya Untuk melakukan tes Kebenaran ucapan beliau Jika ada air Pasti ada ikannya Maka apakah mungkin Di dalam air kelapa Juga ada ikannya Tantang petinggi Belanda Dengan meragukan ucapan beliau Intro Akhirnya Sebijik kelapa muda Dibawa ke hadapan beliau Kemudian kelapa muda ini pun dibelah Seketika airnya keluar Dan saat bersamaan Seekor ikan pun menggelepar Keluar dari buah kelapa itu Intro Sejak kejadian itulah Petinggi Belanda Semakin menaruh hormat Kepada beliau Karena tidak hanya Ahli dalam ibadah Dan ahli dalam agama Namun juga ahli dalam perkara dunia Sebagai bentuk penghargaannya Pihak Belanda saat itu menjuluki Seh Haji Jamaluddin Al-Banjari Sebagai surgi mupti Yang artinya pemimpin yang suci Julukan ini diberikan oleh Belanda Karena sikap istiqomahnya beliau Yang memiliki kesucian hati Dan tekun beribadah Walaupun hidup dan tumbuh di lingkungan pemerintahan Belanda Namun kehidupan sehari-hari beliau tetap bergaya ulama Keteguhannya beribadah menjadi bukti Betapa kekuatan ilmu agama lebih mulia Daripada urusan dunia Semua dakwah dan petuah beliau Dinantikan masyarakat pada waktu itu Terutama murid-murid beliau Yang sering berdatangan ke tempat beliau Dari berbagai penjuru daerah Khususnya Kalimantan Konon diceritakan Suatu hari saat beliau melakukan perjalanan dari sungai Jinga Menuju desa dalam pagar Martapura Di perjalanan itu Salah satu warga melaporkan Perhiasan emas mereka terjatuh Dan hilang di sungai Dengan cukup Merentangkan salah satu tangan beliau Perhiasan yang tenggelam Perhiasan yang tenggelam itu Tiba-tiba ada di tangan beliau Dan dalam perjalanan itu Beliau menggunakan perahu yang bocor Tapi anehnya berhari-hari di jalan Tapi anehnya berhari-hari di jalan Perahu itu tidak tenggelam Setelah sampai di tujuan Baru tenggelam Menurut cerita Beliau juga ikut andil Dalam membuka jalur jalan Dari desa dalam pagar Menuju desa kelampaian Bahkan bilaulah yang membuat atang makam datuknya Seh Muhammad Arsad Al-Banjari Seh Jamaluddin atau Datu Surgi Mubti Pada tanggal 8 Muharam 1348 Hijriah Beliau berpulang ke Rahmatullah Menjelang sholat asar di Sungai Jinga Dimakamkan di kubah yang dibangun beliau sendiri Jauh sebelum meninggal dunia Kubah ini dulunya dijadikan sebagai tempat Menerima tamu dan murid-murid beliau Inilah sebagian kisah cerita beliau Atas salah dan kekurangannya Banyak-banyak minta maaf Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!